Hai semuanya gimana kabar kalian baik-baik saja kan baiklah di video kali ini Hakai Amazon akan memberikan sebuah tips dan trik bagaimana cara mengatasi suara berisik pada audio di video kalian yang biasa disebut dengan suara noise menggunakan Adobe Premiere sisi 2015 dan Adobe Audition sisi 2015 ya gua akan buatkan tutorialnya khusus buat kalian Nah jika kalian memang belum punya software-software ini kalian bisa mengunjungi website resminya di www.adobe.com kemudian kalian bisa mendownload software-software ini di website itu Oke sekarang gue amgap kalian memang yang mungkin yang sudah punya atau yang belum punya bisa silahkan download atau kalian bisa mengunjungi bagas 31 lah Oke pertama-tama kalian siapkan terlebih dahulu video yang ingin kalian edit audionya Seperti ini gua udah nyiapkan video gua udah gua drag langsung ke tagline Oke sekarang yang perlu kalian dengar dulu ini adalah contoh dari suara noise dari video gua Nah suara noise itu seperti itu jadi kita dengarkan lagi pada bagian yang dekat suaranya pasti jadi suaranya agak jelek Hai oke Hai semuanya gimana kabar kalian nah pada suara itu kita masih mendengar ada suara nah itu suara noise yang kurang lebih tidak dibutuhkan di audio kita ya jadi kita harus menghilangkannya oke baiklah kalian harus yang pertama kalian harus mempunyai dulu software yang bernama Adobe Audion PC 2015 Oke kemudian kita klik saja langsung pada audio di video kita kita klik kanan kemudian kita pilih disini edit clip in Adobe Audion Oke dia akan melangsung melakukan render untuk melakukan proses dynamic link yaitu menggabungkan software Adobe Premiere Pro sisi 2015 dengan Adobe Audion PC 2015 yaitu adalah salah satu kelebihan dari software Adobe Oke kemudian disini kita kecilkan dulu menggunakan zoom in Hai temen yang atas ini Oke dan audionya akan langsung di-zoom Nah setelah ini sudah di ujungnya yang merah-merah ini dan kalian bisa memplaykannya sedikit untuk memastikan suaranya dengarkan lagi seron noise-nya biar lebih jelas Atau kalian bisa juga meng-zoomnya menggunakan Scroll kalian Hai Oke Hai semuanya dan pada bagian-bagian suara ini makanya masih sangat flat Hai babak lebih jelas terus pada perpotongan ini juga sama ada noise-nya akan menunjukkan sebuah tutorial nih tolong ton akan menunjukkan sebuah tutorial baiklah kita langsung saja pada tutorialnya sama kalian kembalikan ini ke awal kemudian kalian klik kiri tahan kemudian tarik hingga dia memblok sampai 2i jadi putih seperti ini kemudian hampir-hampir mengenai pada suara kita kemudian kalian pergi ke efek kemudian pilih noise reduction restoration kemudian pilih capture noise print atau kalian bisa shift plus P nah kemudian setelah itu kalian bisa mengklik ctrl plus a nah dia akan memblok semua audio kalian memblok audio kalian kemudian kita pergi lagi efek kita pilih lagi noise reduction nah dan kemudian kita pilih yang kedua ini adalah noise reduction proses atau kalian juga bisa mengklik ctrl plus shift plus P langsung aja klik nah akan muncul kotak seperti ini dan di kotak inilah kita akan mencetting sedikit pada bagian suara noise nya kalau biasa gua meng-settingnya noise reduce reduction nya menjadi 100 atau kalian bisa mengikutin settingan gua atau kalian bisa meng-settingnya sendiri dan gua biasa memakai reduce nya sekitar 30-40an biasanya gua pakai kalau kalian reduce nya bisa setting mau dari 80 90-100% yaitu termasuk settingan gua juga dan DB nya mungkin mungkin gua biasa makanya kalau enggak ya 20-40 ya kalau maksimalnya paling 40 gua pakai terus kalian juga bisa mendengarkannya dulu apakah itunya hilang tadi yang suara noise nya nah sekarang sudah bersih kemudian coba kita deket yang dua suara yang ada suara kita oke Hai semuanya gimana kabar kalian baik-baik dan sekarang suaranya menjadi lebih terdengar lebih bersih ya lebih enggak ada suara noise nya yang mengganggu tadi oke kemudian kalau gue segini aja udah merasa perspektif mungkin kalian ada yang kurang karena kalian bisa mencettingnya sendiri oke gua langsung aja aja ke apply kan dan kita tunggu proses eh apanya rendernya nah setelah selesai kalian bisa meng-save file-nya yang udah kalian edit tadi kalian bisa pilih file atau kontrol S kontrol plus S atau kalian juga bisa mengklik X di sini nanti akan keluar juga langsung apa namanya pilihan mau kalian save file-nya atau tidak ya jelas lah udah kalian edit pasti kalian pengen nge-save file-nya ya kan Oke gue langsung back aja nah dan audio kita akan berubah menjadi warna hijau setelah kita edit tadi ya dan ini akan mengekstrak audio kita keluar lebih kadang juga ada di dalam sini juga ah ah ini dia udah di ekstrak dan lebih kita yang dari video kutus gue tadi kalau kita dengarkan ini udah bersih banget Hai nggak ada lagi suara noise nya Hai coba kita cek pada pas tiba suara gua Oke Hai semuanya gimana kabar kalian dan baik-baik saja kan Baiklah di video kali ini dan sebelum kita melihat ini ada pada bagian perpotongan ya enakkan menunjukkan sebuah tutorial Akaizon akan menunjukkan sebuah tutorial nah pada bagian perpotongannya juga bersih Oke nah mungkin itu adalah tip yang di dapat gue berikan atau bagikan kepada kalian untuk cara mengatasi audio di video kalian yang ada suara noise nya atau suara berisiknya Oke baiklah dan jika kalian suka dengan tutorial ini atau tips ini jangan lupa like comment dan subscribe channel Hakeizon dan share video ini Oke sampai jumpa di video selanjutnya dan tip selanjutnya bye bye hai 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 hai